Halo guys, jadi hari spesial banget aku lagi ada di Panti Asuhan. Pokoknya hari ini aku happy banget, aku bahagia banget soalnya salah satu yang aku ingin kerjakan, impi-impikan, tercapai guys. Di Panti Asuhan itu banyak sekali anak-anak, setiap harinya pasti ada aja yang ulang tahun, tapi gak dirayakan. Spesial hari ini, aku mau merayakan semua ulang tahun anak-anak tersebut. Biasanya nih guys, Panti Asuhan itu sering banget kedatangan tamu dari luar, yaitu satu keluarga yang datang bawa anaknya untuk merayakan ulang tahun bareng anak-anak di sini. Kadang aku sempat ngebayangin gimana ada di posisi anak-anak ini. Mungkin bahagia kedatangan temen, tapi mungkin ada sedikit, wah gimana ya kalau suatu saat aku yang di posisi itu. Tapi tenang aja, spesial hari ini mereka semua akan merayakan bagaimana dirayakan dan disayang pada saat hari ulang tahun. Mungkin masih jauh dari kata sempurna, tapi sebelum acaranya dimulai, kami sudah menyiapkan hadiah spesial untuk semua adik-adik di sini. Bahkan sampai semua pengurus yang udah hebat-hebat banget. Dan yang paling penting diantara semuanya, yaitu kue ulang tahun guys. Kami udah siapin kue ulang tahun yang unyu-unyu dan banyak banget. Totalnya cukup untuk semua anak dan pengurus di sini. Spesial, aku pilih yang bulat ini biar bisa dipegang sekalian tiup bareng-bareng. Sebelum merayakan, yuk kenalan sama bapak yang udah hebat banget sudah mengurus panti asuhan ini dari tahun 90-an. Berdirinya panti asuhan ini, awalnya tahun 95 kami sudah melayani anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, dan anak-anak yang terduan dari orang tua. Biar seru, ayo guys kita ajak main games. Walaupun gamesnya sederhana banget, tapi mereka happy pakai banget. Ngelihat senyuman mereka, antusiasnya mereka, bikin tambah semangat. Tapi sebenarnya apa sih yang diharapin sama semua pengurus panti untuk anak-anak di sini? Kenangan yang saya alami di sini mungkin lebih ke kekeluargaan. Walaupun semua mereka berbeda-beda, tapi saling support, saling menyayangi satu dengan yang lain. Harapan saya untuk adik-adik, semoga dengan belajar atau mendapatkan ilmu di tempat ini, mereka bisa membawa dirinya ke dunia masyarakat dengan apa yang sudah mereka dapatkan di panti maupun di sekolah. Wah, ternyata terharu banget. Waktu aku datang di sini disambut dengan meriah. Niatnya aku mau kasih kejutan, malah aku yang dikagetin dengan pertunjukan mereka yang keren-keren banget guys. Ini ada yang main musik, ada yang joget, dance. Ternyata di sini bakat yang lain itu juga dikembangin. Kalau keseharian saya sih biasanya belajar seperti saya bermain musik, saya ikut olahraga-olahraga seperti hoki, futsal, dan kami juga di sini belajar les-les, les bahasa Inggris, les bahasa Korea, dan saya juga sih seringnya olahraganya main basket. Saya memiliki pesan untuk orang-orang di luar sana, mungkin ada yang lebih baik dari saya di sini, mungkin ada yang kurang baik. Semoga bisa diberikan berkat oleh Tuhan, dan yang mungkin yang lebih baik dari saya, mungkin mereka bisa lebih semangat belajar, karena mereka mempunyai segala sesuatu untuk bisa meraih mimpi mereka. Ayo guys, sekarang kita gantian. Aku yang mau surprise-in mereka. Ternyata mereka semua bahagia banget dan happy banget. Tapi aku penasaran, apa sih yang mereka impikan? Harapan saya, semoga Pantiasuan ini bisa terus maju, dan untuk kakak-kakaknya, semoga tetap sabar untuk ngasih kami yang bandel-bandel. Pesan dan kesan saya, tetap semangat terus, dan jangan ragu untuk menggapai mimpi kalian. Cita-cita aku mau jadi jenderal. Jenderal hebat, terus kan nolongin orang. Aku kalau udah jadi, udah sukses, udah keluar dari sini, aku pengen jadi donator. Donator geria asih. Ayo guys, waktunya kita buka kadonya, kita kasih ke semua adik-adik di sini. Ayo guys, aku juga udah siapin makanan dan minuman, biar mereka semua tambah happy. Masa iya perayaan ada kado, gak ada makanannya. Udah pedagangan banget, ternyata ada ibu aku juga, yang udah siapin kuali raksasa buat masak di sini. Aku minta ibu aku buat bikin masakan spesial kesukaan aku. Ayam goreng! Ini kayaknya pertama kali deh, ibu aku masak di luar rumah. Tapi, 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 aku penasaran. Pasti susah banget kan ngurusin anak-anak ini. Saya tinggal di sini kurang lebih 12 tahun, dan sampai menyelesaikan S1 saya. Setelah saya selesai S1 saya, saya dipercaya sebagai pimpinan saya, sebagai ketua harian untuk teman-teman pengasuh di Pancasuan Kriasi. Yang sulitnya, untuk mengurus anak-anak, kita harus kasih tahu dulu, marahin dulu, habis itu baru mereka langsanakan. Kalau kita di sini mengasuh di sini, harus salah satunya adalah sabar. Sebetulnya acara ini dibantu sama tim aku, guys. Aku lagi bangun sebuah yayasan, namanya itu WIS, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan menjadi manfaat bagi orang lain. Kalian mesti harus semangat, kalau mungkin ada yang menolong, ambillah itu, karena kesempatan tidak ada dua kali. Harapan saya tentu tetap semangat, tetap berjuang, untuk kalian anak Indonesia yang selalu diindikan negara ini agar kalian punya peran, punya hak, sekaligus punya kewajiban sebagai warga bangsa. Terima kasih telah menonton!